Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya Potret Harian Kuplo Hari ini saya ingin men-share satu tumbuhan yang namanya daun nilam Daun nilam ini sangat kaya manfaatnya bagi tubuh kita Contohnya ada yang membuat menjadi campuran minyak urut Ada juga yang mengolah menjadi minyak nilam sendiri Ada juga yang mengolah menjadi campuran parfum Ada juga yang membuat menjadi obat sakit kepala atau migren Ada juga yang mengolah menjadi obat anti-infeksi atau menjadi obat pisul Tapi hari ini saya ingin men-share bagaimana cara mengolah daun nilam ini menjadi obat sakit kepala atau migren Karena daun nilam ini sangat bagus sekali mengobati sakit kepala atau migren Cara mengolahnya menjadi obat sakit kepala Terlebih dahulu Daun nilam ini Kita petik Kita ambil daun-daunnya Contohnya seperti ini Inilah contoh daun yang sudah kita ambil Setelah kita ambil Kita cuci dengan bersih Setelah kita cuci dengan bersih Daun nilam tadi kita rebus Atau kita masakkan Kira-kira airnya Dari tiga gelas menjadi satu gelas Setelah kita rebus Kita tunggu sampai mendidih Contohnya Seperti ini Inilah daun nilam tadi Yang sudah kita rebus Setelah mendidih betul Kita matikan kompornya Kita biarkan dulu sampai dingin Setelah dingin betul Daun nilam tadi Yang sudah kita rebus Atau yang sudah kita masak Kita masukkan ke dalam teko Kemudian Kita tuangkan ke dalam gelas Setelah betul-betul dingin Air daun nilam tadi Kita minum Ini sangat bagus sekali Untuk mengobati sakit kepala Atau migret Biasanya diminum Satu sampai tiga kali Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Dan semoga berguna Salam sejahtera Buat kita semua Terima kasih Sampai jumpa